PENJABAT GUBERNUR GORONTALO ISMAIL PAKAYA Mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paski Braka Tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2023 di Belelimbui pada selasa malam 15 Agustus 2023 Sebanyak 25 putra-putri terbaik dari 6 kabupaten dan kota Dipercaya untuk mengibarkan bendera pada peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia Di tanggal 17 Agustus nanti Berjalan dengan penuh hikmat, upacara pengukuhan diawali dengan prosesi mengheningkan cipta Dan pernyataan ikrar putra Indonesia calon pengibar bendera pusaka oleh Kadispora Wahyudin Akatili Kemudian pernyataan pengukuhan oleh pembina upacara Sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Ia akan bertugas di halaman rumah jabatan gubernur Gorontalo Pada tanggal 17 Agustus 2023 Semoga Tuhan yang maha kuasa Memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara Gorontalo 15 Agustus 2023 Dilanjutkan dengan mencium bendera merah putih oleh seluruh Paski Braka Kemudian pemasangan Candid secara simbolis oleh penjagup Ismail Diakhiri dengan pemberian ucapan kepada anggota Paski Braka oleh penjagup Ismail dan foto bersama Diwawancarai di tempat yang sama Penjagup Ismail meminta agar anggota Paski Braka dapat menjaga kesehatan Hingga pelaksanaan upacara pada 17 Agustus nanti Ia berharap upacara akan berjalan dengan sukses Dan dapat membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat Sementara itu Wahyudin Akatili dalam arahannya usai pelaksanaan upacara pengukuhan Meminta agar anggota Paski Braka tidak menghabiskan kesenangan pada malam itu Setelah resmi dikukuhkan Tugas dan tanggung jawab akan lebih berat di tanggal 17 Agustus nanti 25 siswa-siswi Paski Braka telah melalui seleksi secara ketat Dari 40 peserta dengan aplikasi transparansi Paski Braka Badan Pembina Ideologi Pancasila Atau BPIP di tingkat provinsi Mereka diseleksi berdasarkan kemampuan dan intelektual masing-masing Mereka diseleksi berdasarkan kemampuan dan intelektual masing-masing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!